hai 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 teman-teman kembali di channel Mamuroh Terima kasih buat kalian yang sudah klik video saya di video kali ini saya akan membuat pola otor dengan lengan manset dan dua saku di bagian depan baiklah tanpa berlama-lama kita langsung ke tutorialnya buat pola dasar bagian depan terlebih dahulu kemudian tentukan panjang outernya di sini saya 75 cm buat garis di bawahnya garisnya kira-kira terlebih dahulu lalu dari bagian lingkang ke pinggul 20 cm lebarnya 26 cm atau seperempat lingkar pinggul ditambah 4 cm kemudian buat garis seperti ini untuk bagian bahunya saya kurangin 1 cm kemudian buat lingkar baru Hai Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Tentukan tingginya yaitu 20 cm Di bagian sisi satunya juga sama Tingginya 20 cm Kemudian buat garis Membentuk persegi Baik tutorial bagian pola depannya sudah selesai Sekarang membuat bagian lapisannya Tentukan lebarnya yaitu 2,5 cm Saya beri nama dulu Yaitu lapisan depan Baik bagian lapisan depannya sudah selesai Selanjutnya buat bagian belakangnya Namun sebelum membuat pola belakangnya Buat garis selebar 4 cm terlebih dahulu Seperti ini Lalu buat pola dasarnya Mengikuti garis yang sudah kita buat Untuk bagian bahunya kurangi 1 cm Lalu lebar bahunya Kita samakan dengan bagian depan Sedangkan untuk panjangnya dan lebarnya Kita samakan dengan bagian depan Terima kasih telah menonton! Kemudian di bagian bawahnya Kita buat garis seperti ini Baik tutorial bagian belakangnya sudah selesai Selanjutnya saya buat lapisan belakangnya Lebarnya 2,5 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Yang terakhir buat pola tangannya Kita buat pola dulu Sesuai pola yang saya beli Kemudian tandain bagian depan dan belakang Buat garis tengahnya Lalu tentukan panjang tangan kita Di sini saya panjangnya 49 cm Potong bagian bawahnya Potong bagian bawahnya Karena pola yang saya beli terlalu panjang Tambahkan lebarnya sebanyak 7 cm Tambahkan lebarnya sebanyak 7 cm Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Potong kembali sebanyak 4 cm Potong kembali sebanyak 4 cm Bagian bawah ini akan kita gunakan untuk membuat bagian mansetnya Pastikan panjangnya sama Pastikan panjangnya sama Jika tidak sama maka kita gunting Ukur pergelangan tangannya Ukur pergelangan tangannya Di sini saya 23 cm Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!